Intro Sahabat Kompas.com Laga Persahabatan Indonesia vs Timor Leste digelar di Stadion Kapten Iwayandipta Gianyar pada Kamis 27 Januari 2022. Dalam pertandingan itu, tim Indonesia berhasil mengalahkan Timor Leste dengan skor 4-1. Namun pelatih timnas Indonesia, Sinteyong mengaku tak puas dengan permainan tim. Pasalnya, Indonesia sempat kebobolan pada babak pertama lewat aksi Paulo Gallifreyitas pada menit ke-34. Selepas jeda, Sinteyong melakukan perubahan dengan memasukkan 3 pemain baru yakni Pratama Arhan, Hanis Agara, dan Ronaldo Kuate. Kehadiran ketiga pemain itu membuat skuad Garuda lebih hidup. Meski akhirnya timnas Indonesia menang, Sinteyong sangat kecewa dengan permainan anak asumnya pada babak pertama. Jika timnas terus bermain seperti itu, Sinteyong menilai Indonesia akan sulit menjadi tim terkuat di Asia Tenggara. Namun, ia mengaku sudah mengetahui apa yang harus diperbaiki untuk kedepannya. Diketahui, skuad Garuda akan melakoni laga kedua melawan Timor Leste pada minggu 30 Januari 2022 mendatang. Terima kasih telah menonton!